Lonjakan penumpang arus balik mudik lebaran 2022 di Pelabuhan Merak, Celegon, Banten terus meningkat. Antaraan panjang pemudik yang hendak balik setelah melakukan aktivitas mudik terjadi hampir di seluruh dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota. Ada rekan Gilbert Samsandro yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Gilbert. Harus balik mudik di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Merak, Banten harus balik mudik semakin terlihat dan semakin menuju puncak arus mudik. Harus balik mudik lebaran 2022. Dari pantauan wartakotales.com di dermaga, hampir di seluruh dermaga di Pelabuhan Merak, Banten mengalami antrian atau kepadakan atau penumpang-penumpang dampak yang hendak masuk ke dalam kapal. Bahkan terdapat beberapa dermaga yang terlihat antara panjang pemudik yang ingin masuk ke dalam kapal, metadahal posisi kapal belum bersandar pada dermaga tersebut. Lalu hal itu terjadi pada dermaga 1 dan juga dermaga 5. Di dermaga 1 dan dermaga 5, Pelabuhan Merak, Jelagun, Banten ini terlihat antrian panjang berbaik, yaitu dari kendaraan 2, 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 kendaraan 2. Untuk masuk ke dalam kapal, sedangkan posisi kapal belum bersandar. Dan untuk dermaga 2 dan dermaga 3, terlihat lebih dari 100 pemudik untuk masuk ke dalam kapal. Dan mayoritas di seluruh dermaga Pelabuhan Merak ini yang ingin masuk ke dalam kapal ini adalah untuk melakukan arus balik mudik dari lebaran 22 adalah kendaraan berdampak atau mobil pribadi. Dan ada yang menarik, antrian ini sudah dimulai petang pada Jumat 6 Mei 2022 petang sekitar pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kepadatan pemudik sudah mulai terlihat di Pelabuhan Merak tadi malam. Di seluruh dermaga dan para pemudik yang tersebut harus tertunda atau tertahan hingga 3-4 jam. Hal itu dirasakan oleh Sayuti yang ingin kembali ke rumahnya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sayuti mengaku telah menungguan terakhir masuk ke dalam kapal untuk menyeberangi menuju Pelabuhan Merakor yang di Lampung. Lebih dari tiga sengaja malam itu dilakukan setelah ia tiba di Pelabuhan Merak pukul 10 waktu Indonesia Barat atau 22.00 waktu Indonesia Barat. Sayuti mengaku sebelum berada mengantri pada dermaga dua, ia dan juga keluarganya yang membawa dua kendaraan berbadi atau dua mobil yang merisikkan 13 anggota keluarga untuk kembali pulang, sempat dioper-oper terlebih dahulu. Pertama, Sayuti dan satu mobil lainnya memiliki keluarga yang menghasilkan keluarga Sayuti pengantri pada dermaga lima. Namun karena takunjung naik, antrian-antrian kendaraan pemudik yang mengurangkan kendaraan takunjungnya ke dalam kapal, akhirnya Sayuti dan beberapa pemudik lainnya dihasilkan untuk pindah ke dermaga ketiga. Dan pada dermaga ketiga belum juga terangkut, dipindahkan ke dermaga ketiga. Hal itu dilakukan disebut bisa cukup merepotkan tempat pemudik. Pasalnya, Sayuti dan keluarganya itu telah menunggu sejak 22.00 sebarat. Dan untuk mengisi waktu antrian tersebut, Sayuti dan keluarga mengeluarkan bukannya yang telah dipusahkan dari rumah serawatnya di kelasan Jelatuan Banten, yang dimakan di pinggir, di tengah kepadatan antrian kendaraan tersebut. Saya ingin juga beberapa keluarga lainnya makan deprok untuk istilahnya ya, hidup di pinggir jalan, di tengah antrian mobil, memakan makanan yang sudah disiapkan setiap darumah untuk bukak di pelabuhan Banten. Menurut saya ingin hal itu dilakukan agar makanannya atau yang disebutkan telah disiapkan itu tidak basi pada asalnya. Antri yang mempajam di Indonesia cukup membuang waktu atau memakan waktu para pemudik ini sendiri, sehingga untuk mengisi waktu sambil memasuk ke dalam kapal yang berada di dalam rumah B2, saya ingin dan keluarganya memakai makanan tersebut secara demoksi. Saya juga dilakukan oleh pelabuhan penumpang terlindungan mobil, banyak yang antri masuk maju untuk masuk ke dalam dalam rumah B2 yang ada di pelabuhan B2. Saya ingin pun berharap dengan antrian yang terjadi pada arus bagi kelebaran 2022 ini, terjadi lagi pada selama tahun depan atau selama dia melakukan aktivitas mudi atau atas baik melalui pelabuhan Merak. Ini hasil wawancara Rekan Gilbert bersama sejumlah pihak terkait di pelabuhan Merak. Berbeda banget, soalnya harus mudik kali ini, perbedaannya sama tahun-tahun kemarin, tahun ini boleh dibilang 70-80 persen. Masyarakat? Iya, berantau yang di Jawa-Tarik lah, di Jawa lah gitu. Balik ke kampung ya Pak ya? Ini kampung halaman, bangsa 80 persen, bisa 85 persen.